Bandingkan Pembangunan Jalan SB vs Jokowi, PUPR, Anies Baswedan salah baca data BPS. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, buka suara terkait kritik bakal calon Presiden Anies Baswedan, yang menyebut pembangunan jalan nasional di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. 20 kali lipat lebih banyak dari Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Meskipun Jokowi sukses membangun 1.569 km jalan tol, tapi Anies menganggap SBY lebih hebat. Pasalnya, Presiden Riken Nam itu dikatakannya mampu membangun 11.800 km jalan nasional yang bisa dilalui gratis. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian menilai, Anies Baswedan keliru dalam mengertikan data milik Badan Pusat Statistik, BPS. Sebab, ribuan kilometer jalan nasional di era SBY bukan dibangun baru. Namun peralihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Status kewenangan jalan nasional bertambah. Itu perubahan status dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru, tegas Hedy di Jakarta, Rabu, tanggal 24 Mei. Yang disebut pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan, itu data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS, ujar dia. Hedy menjelaskan, BPS memperlihatkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Dia mencontohkan, pada era 2000-an muncul regulasi baru soal pergantian status dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Menurut Hedy, penambahan jalan nasional di era SBY kebanyakan bukan dari hasil pembangunan, tapi alis status. Pemerintahan di masa Jokowi pun melakukan perubahan, meskipun Hedy mengklaim itu sedikit. Tapi itu tak ada hubungannya dengan hasil pembangunan. Itu adalah perubahan status jalan. Beda antara penambahan status jalan nasional dan hasil pembangunan jalan, bukan jalan barunya, tuturnya.